Pedang ini hanya dikendalikan oleh serangan balik Tuan Muda Lengsing, dan terbang ke arah asalnya. Beberapa dari mereka menyerang Suyun, sementara yang lain hanya melewati sisi Suyun. Namun, jelas bahwa tujuan Tuan Muda Lengsing bukanlah untuk melukai Suyun, tetapi untuk memaksa pedang terbang itu menyebar, dan kemudian menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Namun, tindakannya sedikit naif. Lagi pula, ada ribuan pedang terbang di sekelilingnya. Melihat Suyun dan Tuan Muda Lengsing masih menemui jalan buntu, Tuan Muda Yuguan dan yang lainnya yang berada di belakang mereka tidak tahu harus berbuat apa. Untuk membantu Suyun, tidak perlu sama sekali, Tuan Muda Lengsing benar-benar tertekan, mengapa dia membutuhkan bantuan mereka. Tetapi jika mereka pergi, mungkinkah mereka akan kembali dengan tangan kosong? Dan apakah benar-benar baik untuk pergi dalam situasi seperti itu? Kaka laki-laki. Tepat pada saat ini, pria jangkung dan kurus di samping Tuan Muda Yuguan tiba-tiba berjalan mendekat dan memanggilnya dengan suara rendah. Tuan Muda Yuguan mengerutkan kening, dan menatapnya. Apa yang salah? Kita tidak bisa hanya berdiri di samping dan menonton. Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan suara rendah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya akan duduk di sini dan menunggu kematian. Duduk dan menunggu kematian. Apa maksudmu? Kaka, tidak bisakah kamu tahu apa yang terjadi di depanmu? Orang di depannya sangat kuat, saya khawatir Tuan Muda Leng Sing bukan tandingannya, dan sekarang dia telah sepenuhnya menekan Tuan Muda Leng Sing, begitu dia membunuh Tuan Muda Leng Sing, lalu, siapa akan menjadi orang sial berikutnya? Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, wajah Tuan Muda Yuguan membeku, maksudmu dia tidak akan membiarkan kita pergi? Apakah kamu masih perlu bertanya? Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan suara yang dalam, kami ingin merebut hati iblis desolate darinya sebelumnya, tetapi pada kenyataannya, kami sudah menjadi musuh. Kakak laki-laki, tahukah Anda betapa berpikiran luasnya dia? Apakah yakin dia tidak akan mengganggu kita? Jika tidak, maka kita harus bergerak, saya pikir dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi, dan pasti akan menyelesaikan masalah dengan kita, daripada menunggu dia membunuh Tuan Muda Leng Sing sebelum bergerak melawan kita, kenapa tidak? T kita bergerak dulu, dan langsung bergerak, sementara perhatiannya tertuju pada Tuan Muda Leng Sing, bergerak dulu, dan bunuh dia. Pada titik ini, wajah pria jangkung dan kurus itu sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan Muda Yuguan terdiam. Kakak, Zhang Lun benar, mungkin kita tidak mengharapkan kekuatan orang ini sebelumnya, tapi sekarang kita telah melihat kekuatan yang dia perlihatkan, bahkan Tuan Muda Leng Sing dan para ahli lainnya dengan mudah dihancurkan olehnya, saya khawatir kita bukan tandingannya, sekarang kita dapat memilih untuk melarikan diri, atau kita dapat memilih untuk melancarkan serangan diam-diam, jika kita terus acuh tak acuh, kita hanya akan menjadi daging ikan. Saat ini, seorang wanita di samping juga menasehati. Itu benar, kakak, cepat buat keputusan. Entah kamu melarikan diri atau kamu menyerang. Berlari, tempat mereka bertarung adalah pintu keluar. Kami tidak bisa pergi ke sana sama sekali, jadi tidak mungkin bagi kami untuk melarikan diri. Kita hanya bisa memilih untuk menyerang. Kalau begitu, lakukan gerakanmu. Iya, kakak, bagaimana menurutmu? Cepat dan buat keputusan. Orang-orang lainnya menasihati, semuanya mengungkapkan ekspresi cemas, semuanya menatap Tuan Muda Yu Guan, seolah menunggu pendapatnya. Namun, setelah sekian lama, Tuan Muda Yu Guan masih tidak berbicara. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang mundur atau menyergap. Retakan. Saat itu, suara yang jelas terdengar. Semua orang melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bahwa Tuan Muda Leng Sing tidak dapat bertahan lebih lama lagi, retakan pada lapisan kaca yang melindungi tubuhnya semakin besar. Pada saat ini, wajah Tuan Muda Leng Sing sangat pucat, dan dia bernapas dengan cepat. Keringat dingin terus-menerus menetes di dahinya, seolah-olah dia berada di ujung tali. Menggunakan tongkat aneh itu untuk menyerang balik pedang terbang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai, itu juga membutuhkan kekuatan yang dalam untuk mengaktifkan tongkat ungu untuk mencapai efek seperti itu. Meskipun Tuan Muda Leng Sing terlihat seperti sedang membantunya, pada kenyataannya, dia mempercepat konsumsi kekuatan yang dalam. Pada akhirnya, itu masih merupakan pertarungan Ki yang mendalam di antara mereka berdua. Meskipun kultifasi Suyun tidak dianggap kuat di antara orang-orang ini, dan bahkan tidak memiliki kultifasi guru roh langit, tetapi karena banyak pertemuan kebetulan, Ki yang dalam sangat padat, dan inti roh di tubuhnya berkali-kali lebih kuat. Dari keberadaan guru roh kelas 8 biasa. Selain itu, karena kekuatan gaib raja, kekuatan inti roh dan kualitas Ki yang berada di dalam. Dalam sangat luar biasa, dan jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ini sudah berakhir. Suyun dengan ganas mengumpulkan kekuatannya, dan ribuan pedang di sekelilingnya menyerang lagi, kekuatan mereka meningkat beberapa kali. Suyun tidak peduli tentang hal lain, dan kekuatan di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Akhirnya. Dentang. Suara renyah terdengar di terowongan yang bergoyang. Gelas yang melindungi Tuan Muda Leng Sing hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Apakah hasilnya sudah diputuskan? Mata Tuan Muda Yu Guan mengerut saat dia menatap pemandangan itu. Jangan bunuh aku. Tuan Muda Leng Sing berteriak histeris. Tanpa pikir panjang, dia merailiontin di lehernya dan dengan keras melemparkannya ke tanah. Menabrak. Cahaya kemasan mekar. Cahaya itu seperti dinding, menghalangi semua pedang terbang yang masuk. Pedang terbang terdekat berjarak kurang dari satu inci dari Tuan Muda Leng Sing. Jika lebih jauh, itu akan mampu menembus hatinya. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening, dengan kondisi Tuan Muda Leng Sing saat ini. Apakah dia masih memiliki kekuatan yang mendalam untuk mengaktifkan harta sihir lainnya? Pada saat ini, cahaya terus berkedip, cahaya benar-benar menyelimuti Tuan Muda Leng Sing, bahkan lebih kuat dari penghalang kacaki, tidak peduli bagaimana seribu pedang menyerang, mereka tidak dapat menembusnya. Tuan, saya bertanya-tanya bagaimana putra saya menyinggung Anda. Jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun, tolong beri wajah orang tua ini dan biarkan dia pergi. Oke. Pada saat ini, suara cemas tiba-tiba keluar dari cahaya kemasan. Setelah itu, sesosok muncul dari cahaya. Melihat itu, alis Su Yun langsung menyatu. Ternyata cahaya kemasan itu adalah harta sihir penyelamat jiwa, dan juga jimat pelindung yang diberikan kepadanya oleh Ayah Tuan Muda Leng Sing. Ketika hidupnya dalam bahaya, dia bisa menggunakan harta ajaib ini untuk segera membangun hubungan teleportasi dengan ayahnya, Leng Suetian, dan dengan cepat membuat ayahnya muncul di samping Leng Sing. Leng Sing adalah satu-satunya putra Leng Suetian, dan Leng Suetian sangat mementingkan dirinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkan keselamatan putranya. Rambut orang ini putih, dan dia mengenakan jubah bertatahkan rune emas. Jenggotnya berkibar tertiup angin, dan dia memiliki sikap bijak. Pemimpin aliansi dari aliansi darah dingin, Leng Suetian. Wajah Tuan Muda Yu Guan menjadi gelap saat dia berteriak. Pemimpin aliansi dari aliansi darah dingin, Leng Suetian. Suyun menoleh sedikit dan menatap pria tua itu. Itu benar, ini aku. Pria tua itu menangkupkan tinjunya ke arah Suyun, ekspresinya rendah hati dan tindakannya penuh hormat, Tuan Anjing Muda tidak masuk akal, dia sudah lama tidak berkultifasi, kepribadiannya agak sederhana, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Hari ini, tolong maafkan saya, Leng Suetian ada di sini untuk meminta maaf kepada Anda, semuanya hanya kesalahpahaman, saya harap Anda tidak keberatan, Leng Suetian akan memberi Anda hadiah kecil nanti, sebagai permintaan maaf, saya hanya berharap Anda tidak pikiran. Semuanya hanya salah paham. Suyun berkata dengan acu-ta'acu, pemimpin aliansi Leng ini, apakah Anda tahu apa yang terjadi antara putra Anda dan saya? Apa yang membuatmu berpikir ini adalah kesalahpahaman? Orang tua ini secara alami tahu. Meskipun orang tua ini baru saja tiba, dalam sekejap teleportasi, orang tua ini dengan cepat membaca ingatan anak saya hari ini, dan dengan demikian memahami sebab dan akibat dari masalah tersebut. Putra saya tidak berkultivasi selama lebih dari 100 tahun, dan pengalamannya terlalu sedikit. Dia masih muda dan terburu nafsu, saya harap guru akan memaafkannya dan tidak mengganggunya. Baca kenangan. Mendengar itu, Suyun kaget. Dunia bela diri tertinggi benar-benar dipenuhi dengan seniman bela diri yang kuat, ada segala macam teknik aneh. Namun, dari sini, orang dapat mengatakan bahwa keberadaan yang disebut Leng Suetian ini pasti orang yang luar biasa. Teknik mendalam semacam ini sangat menakutkan, jika seseorang dapat menggunakannya, mereka dapat dengan mudah memperoleh keterampilan mendalam tingkat tinggi dari ingatan orang lain. Pada saat itu, teknik apa yang tidak bisa mereka pelajari? Karena kamu tahu apa yang terjadi antara putramu dan aku, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah itu hanya kompensasi? Huff, jika kita membiarkannya seperti ini sekarang, di masa depan, ketika kalian berurusan denganku, bagaimana aku harus menghadapinya? Kata Suyun. Tuan, Anda terlalu memikirkannya. Meskipun lelaki tua ini adalah pemimpin aliansi dari aliansi darah dingin, saya jelas bukan tipe orang yang menggertak yang lemah. Hari ini, saya salah, lelaki tua ini pasti akan mendisiplinkan anakku dengan tegas. Bagaimana dengan ini, Tuan, bagaimana menurutmu kita harus menyelesaikan ini? Lelaki tua ini akan melakukan apa yang guru katakan. Jika itu benar-benar tidak berhasil, lelaki tua ini bersedia menghancurkan tubuh putraku, dan hanya melindungi jiwanya dan melumpuhkan semua kultifasinya, untuk menenangkan kemarahan guru, bagaimana? Leng Sui Tian berkata, menangkupkan tinjunya, dia membungkuk ke arah Suyun dengan serius. Mendengar itu, Tuan Muda Leng Xing yang berada di samping langsung tertegun, Ayah, Apakah saya masih anak kandungmu? Anda tidak dapat melakukan ini kepada saya, saya telah menghabiskan ratusan tahun kerja keras, menggunakan begitu banyak pil dan obat-obatan yang baik, dan menghabiskan begitu banyak koin kultifasi untuk mencapai kultifasi saya saat ini, jika Anda benar-benar tidak berperasaan untuk melakukannya. Ini, maka aku, aku lebih baik mati dengan jiwaku hancur. Jika kamu benar-benar berencana untuk melakukan ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Leng Sui Tian berkata dengan dingin, Singer, Apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang telah Anda timbulkan untuk saya selama ini, dan berapa banyak pukulan besar yang telah Anda sakiti? Apakah Anda tahu bencana seperti apa yang akan ditimbulkan oleh perilaku sembrono Anda kepada kami? Jika saya tidak menghukum Anda dengan kejam hari ini, saya tidak akan beristirahat. Dengan mengatakan itu, Leng Sui Tian sekali lagi membungkuk ke arah Suyun, dan berkata dengan tulus, Tuan, beritahu saya, bagaimana Anda ingin menghadapinya, orang tua ini akan melakukan apa yang Anda katakan. Ketika Tuan Muda Leng Sing mendengar ini, dia sangat ketakutan hingga jatuh ke tanah. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa ayahnya akan begitu kejam? Apakah dia masih di sini untuk menyelamatkannya? Melihat Leng Sui Tian begitu tulus, Suyun merasa jika sikapnya terus pantang menyerah, dia akan sedikit malu. Bagaimanapun, pihak lain bersedia mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Dia berpikir sejenak, dan matanya mulai berputar. Setelah hari ini, dia mungkin tidak akan berinteraksi lagi dengan Leng Sui Tian. Bukankah lebih baik memanfaatkan waktu ini untuk meminta keuntungan daripada membunuh Leng Sing? Memikirkannya, Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya, Pemimpin aliansi Leng, meskipun saya bukan orang yang berpikiran terbuka, saya masih orang yang bijaksana, Anda sudah mengatakannya seperti ini, jika saya masih menawar itu, sepertinya saya tidak. Karena Anda telah mengatakannya seperti ini, maka saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika saya ingin kompensasi, dapatkah saya meminta sesuka saya? Mengatakan itu, Suyun merasa kulitnya yang tebal sedikit malu. 552 Mendengar kata-kata Suyun, keseriusan di wajah Leng Sui Tian sedikit mengendur. Dia menghela nafas lega dan tersenyum, Tuan, jangan ragu untuk berbicara. Selama saya bisa memuaskannya, saya pasti akan memuaskan guru. Baik-baik saja maka, Suyun mengangguk, karena itu masalahnya, maka aku tidak akan sopan. Sejujurnya, aku tidak kekurangan uang sekarang, dan aku punya banyak harta sihir, tapi aku kekurangan keterampilan mendalam es. Jika Anda dapat memberi saya keterampilan mendalam tingkat tinggi es, maka masalah ini akan berakhir, dan saya tidak akan mengejar kesalahan putra Anda. Kamu ingin kahlian mendalam ayahku? Bahkan tidak memikirkannya. Kamu pikir kamu siapa? Kahlian mendalam ayah saya semuanya adalah benda surgawi? Bahkan saya tidak mewariskannya kepada Anda, bagaimana saya bisa mewariskannya kepada Anda? Mendengar itu, Tuan Muda Leng Sing langsung berteriak. Tapi saat itu, Leng Sui Tian membalik tubuhnya dan menamparkan wajah Tuan Muda Leng Sing. Oh, suara jernih bergema di terowongan yang rusak. Tuan Muda Leng Sing dan yang lainnya yang berada di belakang tercengang. Su Yun juga kaget, dia tidak menyangka Leng Sui Tian tiba-tiba melakukan ini. Leng Sui Tian menggeram, diam, Bajingan, jika kamu berbicara lagi, aku akan menghancurkan tubuhmu di tempat. Tuan Muda Leng Sing menutupi wajahnya dan menatap Leng Sui Tian dengan kaget. Dia mungkin tidak menyangka ayahnya akan menamparnya di depan semua orang dan terdiam untuk waktu yang lama. Apakah ini benar-benar ayahnya? Bukankah ini terlalu berlebihan? Dia bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Leng Sing di masa lalu sehingga membuat Leng Sui Tian sangat marah. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Su Yun menghela nafas sedikit. Tuan, apakah Anda menginginkan keterampilan mendalam tingkat tinggi? Ini semua bukan masalah, tapi aku tidak punya ruang bawah tanah yang bisa kuberikan padamu, jadi aku hanya bisa mengajarimu beberapa mantra. Leng Sui Tian menoleh dan berkata kepada Su Yun. Oh, tidak apa-apa. Su Yun melambaikan tangannya. Itu bagus. Lalu, Guru, keahlian mendalam apa yang ingin kamu pelajari? Orang tua ini telah belajar banyak dalam hidupnya dan ada total 13 keterampilan mendalam yang dia banggakan. Mereka adalah Blutsuaring Heaven Sword yang berfokus pada pembunuhan, sembilan jade palem yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, dan Tidak perlu, tidak perlu. Aku tidak akan mempelajari semua ini. Su Yun melambaikan tangannya, langsung menyela kata-kata Leng Sui Tian, dan berkata, Saya hanya tertarik pada keterampilan mendalam yang membaca ingatan Anda sekarang. Jika itu nyaman untuk pemimpin aliansi Leng, dapatkah Anda mengajari saya keterampilan mendalam ini? Oh, Leng Sui Tian terkejut, siapa yang mengira bahwa Su Yun benar-benar memperhatikan seni mutlak khususnya? Saat Leng Sing mendengar permintaan Su Yun, dia langsung menjadi cemas. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Leng Sui Tian meliriknya dari sudut matanya, membuatnya gemetar ketakutan, tidak berani mengeluarkan suara. Tuan, apakah Anda yakin ingin mempelajari keterampilan yang mendalam ini? Leng Sui Tian bertanya lagi. Apakah itu merepotkan? Su Yun bertanya. Tidak merepotkan. Kamu hanya perlu mengikuti mantra dan berlatih. Pada waktunya, kamu akan bisa menguasainya. Leng Sui Tian menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Kalau begitu aku akan menerimanya. Su Yun tertawa. Leng Sui Tian menganggupkan kepalanya, tanpa membuang waktu, dia meraih ke tanah, dan sebuah batu segera terbang ke tangannya, dia mengaktifkan kekuatan yang dalam, dan batu itu segera dibungkus dengan lampu hijau, sesaat, batu itu benar-benar tumbuh daun dan cabang, dan dengan cepat ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan. Leng Sui Tian melepaskan kekuatannya yang dalam, dan tumbuh-tumbuhan dengan cepat dipotong menjadi sebatang kayu baru seukuran telapak tangan. Dia mengulurkan jarinya, mengaktifkan Ki yang dalam, dan mulai menggambar di kayu baru. Ki Leng Sui Tian hanya memberi Su Yun dua kata, indah, kuat. Ki ini mungkin adalah keberadaan yang sangat tinggi di alam Master Roh Langit. Jika dia bertarung dengan orang ini, akan sulit memprediksi siapa yang akan menang atau kalah. Tuan Muda Leng Sing memandangi potongan kayu baru itu dengan datar, matanya penuh dengan keinginan. Dengan sangat cepat, Leng Sui Tian menyelesaikan kayu baru, dan kemudian menyerahkannya kepada Su Yun, dan berkata, keterampilan yang mendalam ini disebut teknik kesesuaian, penggunaannya sangat sederhana. Untuk membaca ingatan orang lain, ini adalah keterampilan sempurna yang saya pelajari dari, sekte kesesuaian, meskipun tidak dianggap sebagai keterampilan mendalam yang mengejutkan, itu masih sangat praktis, tetapi ada batasan untuk membaca ingatan, hanya ketika kekuatan mental lawan sangat lemah. Atau ketika kekuatan mental lawan mengizinkannya, dapatkah saya menggunakan keterampilan yang mendalam ini? Misalnya, ketika saya menggunakannya pada kuoner barusan, kuoner mengizinkannya, jika kuoner tidak mengizinkannya, saya tidak dapat membacanya dengan paksa, dan jika saya dengan paksa membacanya, hanya akan ada satu hasil. Su Yun yang masih memandangi kayu baru itu terkejut, apa yang terjadi? Entah otaknya hancur, atau otakku hancur? Otak hancur. Iya, jika kekuatan mental lawan lebih kuat dari miliknya, maka orang yang otaknya hancur adalah dirinya sendiri. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya dengan serius. Meskipun keterampilan yang mendalam ini tidak buruk, jika tidak digunakan dengan benar, itu akan membahayakan dirinya sendiri. Jadi begitu, terima kasih sudah mengingatkan. Su Yun menanggupkan tinjunya ke arah Leng Suetian. Meskipun keterampilan mistik ini istimewa, itu tidak dianggap sebagai keterampilan mistik yang kuat. Selain itu, menggunakan keterampilan mistik ini juga merupakan ujian yang bagus untuk kekuatan mental seseorang. Saya harap Milord dapat menggunakannya dengan hati-hati. Mereka yang memiliki bakat hebat mungkin bisa melakukannya menguasainya dalam beberapa tahun. Su Yun menganggup, dan menyimpan kayu baru itu dengan serius. Melihat Su Yun menyimpan kayu baru, Leng Suetian menangkupkan tinjunya lagi dan berkata, kalau begitu, Tuan, orang tua ini akan membawa anjingku kembali untuk mendisiplinkannya. Selamat tinggal. Su Yun menangkupkan tinjunya. Selamat tinggal. Dengan itu, Leng Suetian meraih Tuan Muda Leng Sing di sampingnya dan bergegas keluar dari terowongan. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia menghilang. Melihat Leng Suetian telah pergi, Su Yun akhirnya tenang. Dia tidak menyangka bahwa pertemuan dengan Tuan Muda Leng Sing ini akan menjadi berkah tersembunyi, mendapatkan keterampilan yang saleh seperti, seni lingki. Meskipun itu bukan harta sihir pembunuh yang menakutkan, itu adalah keterampilan yang agak praktis. Dengan keterampilan yang mendalam ini, akan lebih mudah untuk berurusan dengan orang lain di masa depan. Su Yun mengeluarkan kayu baru lagi dan melihatnya, lalu berjalan maju dengan gembira, bersiap untuk pergi. Namun, baru saja dia mengambil beberapa langkah, gerakan aneh tiba-tiba datang dari belakangnya. Su Yun menoleh, baru kemudian dia ingat ada sekelompok orang di belakangnya. Aku hampir melupakan kalian. Su Yun tertawa, dia memandang Tuan Muda Yu Guan dan yang lainnya, matanya menyapu wajah mereka, dan bertanya, apakah kalian masih berencana untuk merebut hati setan desolate dari tanganku? Dengan mengatakan itu, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Pria jangkung dan kurus itu diam-diam menatap Tuan Muda Yu Guan, lalu menatap Su Yun, dan tidak berani mengeluarkan suara lagi. Tuan Muda Yu Guan memegang senjata di tangannya erat-erat, menatap Su Yun dengan tegas, dan berkata, kami memiliki mata tetapi gagal untuk melihat, untuk benar-benar menyinggung ahli tertinggi seperti Anda, dengan metode yang telah Anda perlihatkan sebelumnya, seharusnya sangat mudah bagimu untuk membunuh kami, tetapi meskipun demikian, kami tidak akan menerima nasib kami, jika kamu ingin melunasi hutang dari sebelumnya, maka datanglah, kami akan melakukan yang terbaik untuk membalas. Kamu bisa meniru lengswe Tian itu dan memberiku beberapa manfaat untuk meredakan amarahku. Su Yun tertawa. Tanpa diduga, Tuan Muda Yu Guan mendengus dingin, dan berkata, lupakan tentang kami yang tidak memiliki harta, bahkan jika kami memilikinya, kami tidak akan memberikannya kepada Anda. Oh, Su Yun terkejut, dia tidak menyangka orang ini memiliki tulang punggung. Kakak, aku membiarkanmu menyerang kami secara diam-diam sebelumnya, tetapi kamu ragu-ragu. Sekarang kita berada dalam situasi ini, aku khawatir akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Pria jangkung dan kurus itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Kalian semua tahu karakterku. Meskipun aku bukan seorang pria terhormat, aku benar-benar tidak bisa melakukan hal seperti itu. Jika bukan karena Little Wei dan yang lainnya, aku tidak akan merampok orang ini. Lagi pula, itu terlalu terlambat untuk mengatakan apa-apa sekarang. Semuanya bersiap-siap, saya akan mencoba yang terbaik untuk menunda orang ini. Kalian memikirkan cara untuk melarikan diri, satu per satu. Tuan Muda Yu Guan berkata, Oh, Anda benar-benar-benar, tetapi menurut Anda apakah ada di antara Anda yang dapat melarikan diri di bawah pengawasan saya? Su Yun tersenyum dan melambaikan tangannya. Ledakan. Dinding terowongan hancur, dan kepala besar terjulur dari bagian yang rusak. Mereka semua adalah tengkorak yang menakutkan. Tengkorak ini memiliki mata merah darah dan sangat besar. Mereka dipenuhi dengan aura yang sangat buruk dan kisetan, dan ada tujuh di antaranya ke segala arah. Mereka sangat menakutkan. Munculnya tengkorak-tengkorak raksasa ini memberikan tekanan tak berujung kepada Tuan Muda Yu Guan dan yang lainnya. Semua wajah mereka menjadi pucat, dan beberapa dari tubuh mereka bahkan mulai bergetar. Hanya Tuan Muda Yu Guan yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya menjadi lebih serius. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya tekat untuk bertarung sampai mati. Dia benar-benar tidak bisa takut. Melihat itu, Su Yun tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, siapa namamu? Kenapa kamu menanyakan ini? Tuan Muda Yu Guan mengerutkan kening. Aku tidak membunuh orang tak bernama. Mendengar itu, dia tidak ragu dan berkata dengan suara yang jelas, Li Su King. Sederhana dan jujur, nama yang bagus, aku akan mengingatnya. Su Yun mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya. Dalam sekejap, raksasa di segala arah semua berubah menjadi kisetan hitam pekat dan menghilang. Terowongan itu langsung kembali ke kehaningan. Melihat itu, Tuan Muda Yu Guan tertegun. Namaku Su Yun, katanya serius. Tuan Muda Yu Guan memandangnya. Baiklah, kalian bisa pergi. Su Yun tertawa. Kamu ingin membiarkan kami pergi. Tuan Muda Yu Guan terkejut. Kamu bukan orang jahat. Lagi pula, tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita, jadi kenapa aku harus membunuhmu? Aku tidak haus darah. Su Yun berbalik dan berjalan keluar, jika kalian punya waktu untuk merebut hatiku, mengapa kamu tidak terus mencari iblis desolate dan menemukan hatiku? Su King, kita akan bertemu lagi di masa depan. Saat berbicara, Su Yun telah meninggalkan pintu masuk terowongan, suaranya menjadi tenang, dan sosoknya berangsur-angsur menghilang, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Li Su King dan yang lainnya berdiri dengan bingung, menyaksikan Su Yun pergi. Hanya setelah beberapa lama seseorang mendapatkan kembali akal sehatnya. Kakak, dia membiarkan kita pergi begitu saja. Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan bingung. Iya. Li Su King menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Seharusnya mudah baginya untuk membunuh kita. Tidak semua orang suka membunuh orang. Li Su King perlahan menutup matanya, raksasa menakutkan bergema di benaknya, pedang tajam padat yang memenuhi langit, untuk beberapa alasan, sebuah merek lahir di hatinya. Saya harap saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Li Su King bergumam. Kakak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Kita tidak bisa membiarkan Little Wei dan yang lainnya mati sia-sia. Ayo terus mencari Desolate Devil. Baiklah. 553. Setelah mendapatkan hati Desolate Devil, Su Yun segera bergegas keluar dari Desolate Devil Battlefield tanpa henti. Meskipun dia telah memperoleh, seni lingki, itu bukan waktunya untuk belajar. Dia sangat ingin pergi ke, Alam Wanhua, sangat ingin bergegas ke Gunung Linglong, dan menemukan jejak orang tuanya. Jika dia menunda terlalu lama, dan orang tuanya pergi ke tempat lain, bukankah itu merupakan perjalanan yang sia-sia? Saat Su Yun memikirkannya, dia mempercepat langkahnya. Dengan sangat cepat, dia meninggalkan Desolate Desert Battlefield. Saat ini, ada lautan manusia di luar medan perang. Tampaknya selama periode waktu dia berada di Desolate Desert Battlefield, banyak spirit cultifator telah datang. Su Yun dengan cepat berjalan ke susunan di depan kuil kuno dan menemukan susunan kosong. Dia kemudian mengeluarkan hati Desolate Devil, dan menurut metode Hei Yu, dia menghancurkan jantungnya, dan menuangkan darah dan daging ke Array Origin di tengah Array. Ketika Array Origin disentuh oleh darah dan daging Desolate Devil, itu segera melepaskan cahaya terang, cahaya menyelaukan bersinar ke segala arah, itu sangat menyelaukan. Melihat itu, spirit cultifator dari keempat arah melihat ke arah Su Yun. Lihat, orang ini benar-benar mendapatkan hati Desolate Devil. Saya mencari selama 3 hari 3 malam di Desolate Devil Battlefield, tetapi saya tidak melihat satu pun Desolate Devil. Saya hanya melihat sekelompok spirit cultifator, dan saya tidak tahu di mana orang ini menemukan Desolate Devil. Mungkinkah Desolate Devil General yang terbunuh? Saya telah bertemu dengan dua General Gurun, tetapi mereka terlalu kuat, dan saya tidak berani melawan mereka. Jika saya tidak mendapat bantuan dari cultifator lain, melawan mereka sendirian hanya akan mengakibatkan kematian. Tapi orang ini sendirian, sepertinya tidak ada orang lain di sisinya, mungkinkah hati Iblis Desolate ini diperolehnya sendiri? Semua orang berdiskusi, dan segala macam tebakan bisa terdengar. Dari waktu ke waktu, seruan kekaguman, kecemburuan, dan kecemburuan terdengar dari kerumunan. Sementara Suyun mendesak arai, banyak penggarap roh berjalan dengan cepat. Halo, rekan kultifator, bolehkah saya bertanya apakah Anda menjual larik ini? Seseorang melangkah maju dan berkata, menjual. Suyun terkejut, dan segera mengerti. Formasi ini diaktifkan dengan dia menghancurkan jantung Iblis Desolate dan menggunakan darahnya, yang juga berarti bahwa pecahan jantung Iblis Desolate tercemar dengan Kinya sendiri, dan formasi tersebut akan secara otomatis merekam Kinya. Selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa masuk, tetapi jika dia tidak masuk, setelah menunggu beberapa saat, ketika Kidi Atas menghilang, orang lain akan bisa masuk, tetapi formasi hanya akan diteruskan ke satu orang di sebuah waktu. Makhluk Maha Kuasa telah menetapkan aturan di sini, jadi tidak ada yang berani menimbulkan masalah. Dengan demikian, kelompok keuangan yang kuat ini hanya dapat menggunakan uang untuk menghadapinya. Rekan Kultivator, saya akan menggunakan 1 juta koin yang sangat besar untuk membeli kualifikasi Anda untuk memasuki dataran suci bela diri tertinggi. Bagaimana menurutmu? 1 juta, Anda ingin membeli kualifikasi ini hanya dengan 1 juta. Apakah menurut Anda Kultivator ini idiot? Rekan Kultivator, saya menawar 3 juta. Hehehe, 3 juta, saya katakan, Anda bajingan miskin, jika Anda tidak punya uang, maka jangan pernah berpikir untuk memasuki dataran suci bela diri tertinggi, jika kemiskinan Anda menyebar ke ahli tertinggi yang dihormati di sana. Rekan Kultivator, saya akan membayar 10 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, titik. Semakin mereka berteriak, semakin tinggi harganya. Mengikuti teriakan mereka, beberapa spirit Kultivator di luar tertarik. Suyun baru saja mengaktifkan formasi Array, tapi secara paksa diubah menjadi lelang oleh orang-orang ini. Melihat orang-orang di sekitarnya berteriak dengan gila, Suyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Apakah saya F-Asterisk King mengatakan saya menjualnya? Suyun bahkan tidak melihat orang-orang yang berdebat sampai wajah mereka merah dan telinganya merah. Melihat formasi susunan di depannya sudah diaktifkan, dia langsung masuk dan mengaktifkannya. Kicauan Pada saat itu, Suyun berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang ke langit, menghilang tanpa jejak. Lingkaran teleportasi juga berhenti tiba-tiba setelah Suyun pergi, dan kembali ke keadaan statisnya. Melihat Suyun telah pergi, orang-orang di sekitarnya terkejut sesaat, lalu dengan raungan, mereka semua bubar. Suara mendesing. Tidak lama setelah Suyun melangkah ke lingkaran teleportasi, sebuah suara aneh keluar dari samping telinganya. Setelah itu, dia dengan keras jatuh ke tanah, pikirannya berantakan, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura teleportasi, dan butuh waktu lama untuk menghilang. Dia duduk bersila dan segera bermeditasi untuk memulihkan semangatnya. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, dia akhirnya pulih dan membuka matanya untuk melihat sekeliling. Ki abadi di sekitarnya samar-samar terlihat, dan pemandangan di sekitarnya tampak ditutupi dengan lapisan kerudung. Itu sangat kabur. Saat ini, dia sedang duduk di padang rumput hijau subur. Di kejauhan ada hutan lebat, dan di bawah pengaruh kabut tipis, hutan itu samar-samar terlihat. Ini adalah dataran suci bela diri tertinggi. Suyun berdiri dan berjalan berkeliling, selain kabutnya yang agak besar, sepertinya tidak ada yang istimewa tentang itu. Namun, orang-orang di luar itu telah menajamkan kepala mereka dan ingin mengebor di sini, jadi pasti akan ada sesuatu yang mengejutkannya. Suyun berpikir, lalu berjalan ke depan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan penjaga gerbang alam Wanhua. Dia tidak berani menggunakan pedangnya, lagi pula, ini adalah tempat para ahli berkumpul dan ahli tertinggi keluar dalam jumlah besar. Jika dia bisa tetap rendah hati, dia akan tetap rendah hati, dan dengan kekuatannya, jika ditempatkan di dataran suci bela diri tertinggi, dia bahkan tidak akan bisa naik ke atas panggung. Lingkungan sekitar sangat sepi, ada sebuah bukit di kejauhan yang tertutup rumputan hijau, dan itu sangat indah. Langit biru-biru, dan pohon-pohon bergoyang lembut dengan angin sejuk. Tidak ada makhluk hidup atau binatang buas di dekatnya, dan itu seperti surga. Selamat datang di dataran suci bela diri tertinggi, bocah muda dan asing. Saat Suyun sedang berjalan dan melihat sekeliling, sebuah suara tua tiba-tiba keluar dari sampingnya. Mendengar itu, hati Suyun menegang, dia tanpa sadar mundur, dan melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bahwa hanya ada pohon yang lebat. Tidak ada orang di sekitar. Suyun menilai pohon itu, dan bertanya dengan curiga, siapa yang bicara. Tentu saja ini aku. Suara itu keluar lagi, sumbernya adalah pohon ini. Batang pohon itu berangsur-angsur terbuka, dan dalam waktu singkat, itu membentuk wajah manusia yang jelas dan tua. Apakah anak muda tidak tahu tentang roh? Saya adalah roh pohon berusia 10 ribu tahun di sini, Anda tidak perlu takut, saya tidak memiliki permusuhan terhadap Anda. roh pohon sepertinya merasakan kewaspadaan Suyun dan berbicara. Melihat bahwa pihak lain tampaknya tidak memiliki permusuhan, Suyun mencabut permusuhannya dan melihat ke pohon itu lagi, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di matanya, roh pohon berusia 10 ribu tahun. Mungkinkah Anda memiliki kultivasi 10 ribu tahun? Itu benar? Apakah itu sangat aneh? Tentu saja. Kata Suyun tanpa ragu. Sudah luar biasa bagi seorang penggarap roh untuk dapat berkultivasi selama ribuan tahun, terutama bagi orang-orang di dunia bela diri tertinggi. Mengandalkan kondisi kultivasi unik dari dunia bela diri tertinggi, jika mereka berkultivasi selama seribu tahun, ditambah dengan koin kultivasi, kultivasi mereka mungkin akan mencapai titik kesempurnaan. Jika mereka berkultivasi selama 10 ribu tahun, mereka pasti akan mencapai puncaknya dan menjadi ahli tertinggi. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa di dataran suci bela diri tertinggi, bahkan pohon-pohon akan menjadi roh, dan mereka bahkan akan menjadi eksistensi yang telah dibudidayakan selama 10 ribu tahun. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Siapa sangka pada saat ini, roh pohon akan mulai tertawa? Orang muda adalah orang muda, mereka belum pernah melihat banyak dunia. Ini adalah pertama kalinya kamu datang ke dataran suci bela diri tertinggi, kamu pasti tidak tahu bahwa banyak hal di sini yang benar-benar menjadi roh. Roh pohon mengeluarkan gelombang tawa lama, dan melanjutkan, lihatlah batu di sana, bunga keberuntungan, di sana, dan burung yang berputar-putar itu, mereka semua telah menjadi roh, dan budidaya batu itu lebih tinggi dari milikku oleh Ah selama 20 ribu tahun. Ia sudah memiliki 30 ribu tahun kultivasi, selama ia berkultivasi selama 20 ribu tahun lagi, dengan dukungan kultivasi 50 ribu tahun, ia akan mampu menembus manusia yang membatu dan menjadi dewa yang abadi. Keberadaan tingkat Keberadaan tingkat abadi, mungkinkah memang ada yang abadi di dunia ini? Su Yun terkejut. Ya, bagaimana mungkin tidak ada? Dunia ini sangat besar, sangat besar sehingga kita bahkan tidak tahu seberapa besar itu. Roh pohon tertawa. Mendengar itu, Su Yun mengangguk. Kali ini, dia telah memperluas wawasannya. Berat, mengapa kamu datang ke dataran suci bela diri tertinggi? Tanya roh pohon. Mencari seseorang, kata Su Yun tanpa ragu. Apakah kamu juga ingin mencari seorang ahli untuk diambil sebagai tuanmu? Selama bertahun-tahun, saya telah bertemu dengan spirit cultifator yang tak terhitung jumlahnya seperti Anda, tetapi kebanyakan dari mereka sombong dan sombong, serta memiliki standar tinggi dan keterampilan rendah. Saya khawatir beberapa master sejati tidak mau membimbing mereka, dan bahkan jika ada master sejati yang bersedia memberi mereka beberapa petunjuk, saya khawatir orang-orang ini tidak akan dapat mempelajari apapun. Senior, kamu terlalu banyak berpikir. Aku datang ke sini bukan untuk mencari bimbingan dari seorang master, tetapi untuk mencari seorang penjaga gerbang. Su Yun berkata dengan acu tak acu, saya ingin pergi ke alam Wan Hua, tetapi satu-satunya cara ke alam Wan Hua adalah melalui dataran suci bela diri tertinggi, itulah sebabnya saya datang ke sini. Kata Su Yun. Ke alam Wan Hua. Wajah ajaib roh pohon benar-benar mengungkapkan jejak keheranan, dan baru kembali normal setelah beberapa saat, dan berkata, saya khawatir tidak mudah untuk memasuki alam Wan Hua, penjaga gerbang saat ini tidak mudah untuk diajak bicara. Seperti sebelumnya, jika Anda tidak dapat memperoleh persetujuan mereka, mereka pasti tidak akan membiarkan Anda masuk, penggarap roh saat ini hanya peduli pada keuntungan mereka sendiri, dengan gila-gilaan menyerap sumber daya alam Wan Hua, dan terus-menerus merugikan makhluk hidup di alam Wan Hua, bagaimana penjaga gerbang mengizinkan orang luar masuk. Tidak peduli apa, aku ingin masuk. Kata Su Yun. Namun, dia masih memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Karena sangat sulit untuk memasuki alam Wan Hua, lalu bagaimana orang tuanya bisa masuk. Selanjutnya, bagaimana mereka memasuki dunia bela diri tertinggi? Apakah mereka sangat kuat? Dipenuhi dengan keraguan dan antisipasi cemas, hati Su Yun sedikit gelisah. Setidaknya untuk saat ini, di dunia ini, dia tidak hanya memiliki kinger sendirian, dia juga memiliki Hukian Mei, Xian Li, ayah dan ibunya, dan seorang adik perempuan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Berat, karena kamu bersikeras untuk pergi, maka izinkan aku memberimu beberapa petunjuk. Pergi ke barat, ke barat, ke barat, dan pada akhirnya kamu akan bertemu dengan penjaga gerbang itu. Suara roh pohon agak serius ketika dia berkata dengan suara rendah, namun, saya harus memberi Anda nasihat, Anda harus rendah hati, berhati-hati, dan mengetahui batasan Anda. Jika Anda terlalu membuat marah para penjaga gerbang itu, apa yang menanti Anda? Hanya kematian? Penjaga gerbang itu tidak sederhana, bahkan di dataran suci bela diri tertinggi ini, mereka masih merupakan eksistensi yang luar biasa, mengerti. Mendengar itu, Su Yun mengangguk, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat kepada roh pohon. Junior akan mengingat ajaran senior. 554. Dengan bimbingan roh pohon, Su Yun berjalan lurus ke barat. Setelah mengalir melalui sungai yang jernih dan mendaki bukit terjal yang tertutup rumputan, Su Yun merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari bayang-bayang. Hanya setelah beberapa waktu dia menyadari bahwa banyak makhluk di sini telah menjadi roh. Bunga, pohon, sehelai rumput, batu, semuanya bisa menjadi eksistensi dengan basis kultifasi ribuan atau bahkan puluhan ribu. Ini jelas bukan hal-hal yang bisa dibandingkan dengan iblis dan iblis yang mengandalkan semacam aura iblis, kebencian, atau aura pembunuh. Dari waktu ke waktu, seseorang dapat melihat beberapa penggarap roh yang mengenakan jubah putih terbang melintasi langit di atas awan keberuntungan. Mereka seperti makhluk abadi, memberikan perasaan bahwa mereka tidak dapat dijangkau. Su Yun, yang sedang berjalan di bawah, secara alami memasuki mata mereka. Meskipun gelang longzen menyembunyikan kultifasi Su Yun, teknik para ahli tertinggi ini unik, dan dari pakaian dan tindakan Su Yun, mereka bisa menebak kultifasinya. Terhadap orang kultifasi yang begitu rendah, sebagian besar ahli tertinggi memilih untuk mengabaikannya dan terbang menjauh. Melihat itu, Su Yun tidak marah, lagi pula, ada terlalu banyak penggarap roh dengan kultifasi rendah yang bergegas ke dataran suci bela diri tertinggi. Orang bijak hebat yang berkultifasi di sini telah melihat banyak dari orang-orang ini, jadi mereka secara alami sangat kesal. Setelah berjalan ke barat untuk jangka waktu yang tidak diketahui, pemandangan yang berbeda akhirnya muncul di kejauhan. Sebuah desa yang seluruhnya terbuat dari kayu. Su Yun melihat kekejauhan, hatinya sedikit terkejut. Mungkinkah ada penduduk asli di sini? Namun, desa ini agak sederhana dan kasar. Hanya ada rumah dan tidak ada yang lain. Selain itu, ada banyak susunan rune di atas rumah-rumah ini. Su Yun curiga, dia melangkah maju, ingin masuk dan melihat, dan juga bertanya tentang situasi penjaga gerbang, alam Wan Hua, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia menabrak penghalang transparan, membuatnya sulit untuk maju lebih jauh. Uh! Su Yun mundur beberapa langkah, menoleh, dan menyadari bahwa itu adalah penghalang yang mengisolasi seluruh desa. Ketika Su Yun menyentuh pesona itu, seluruh pesona yang melindungi desa itu segera beriak, dan kemudian, seorang anak laki-laki berjubah hijau muncul entah dari mana di desa yang sunyi itu. Ria itu dengan cepat berlari, melirik Su Yun, lalu mendengus. Siapa kamu? Anda sebenarnya tidak tahu aturannya, apakah Anda tidak tahu bahwa guru saya sedang memberi kuliah? Pak, kuliah. Su Yun bingung, dia tidak tahu apa yang dibicarakan pria itu, jadi dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk, dan berkata, saya Su Yun, ini pertama kalinya saya di sini, dan saya tidak tahu banyak aturan, jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya. Melihat sikap Su Yun yang tidak buruk, wajah suram pihak lain sedikit rileks. Dia memandang Su Yun dan berkata, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda juga ingin berkonsultasi dengan Tuan saya? Jika itu masalahnya, maka kembalilah dalam beberapa tahun. Tuanku hanya merekrut 10 murid setiap 10 tahun. Ini baru 7 tahun sejak terakhir kali dia merekrut murid. Anda masih harus kembali dalam 3 tahun. Maaf, saya tidak datang ke sini untuk meminta nasihat Anda. Saya hanya datang ke sini untuk menanyakan arah. Kata Su Yun. Bukankah kamu di sini untuk menjadi muridku? Pria itu tertegun sejenak, dia mungkin tidak menyangka seseorang akan datang ke sini dengan tujuan lain. Dia menatap Su Yun dengan serius lagi, dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bertanya. Ini tentang penjaga gerbang, alam Wan Hua. Su Yun berkata, sebelumnya, di sisi itu, saya bangga dengan bimbingan roh pohon senior, dan mengatakan bahwa jika saya terus menuju ke barat, saya dapat melihat penjaga gerbang, alam Wan Hua, tetapi saya tidak tahu berapa lama saya-saya sudah ke sana, tapi saya masih belum melihat penjaga gerbang, jadi saya ingin bertanya, apakah Anda tahu di mana penjaga gerbang itu? Tanpa diduga, ketika pria itu mendengar kata-kata Su Yun, wajahnya yang awalnya tenang langsung berubah menjadi dingin. Dia menatap Su Yun dengan jijik dan jijik, lalu mendengus, jadi, kamu ingin pergi ke alam Wan Hua. Huff, saya tidak tahu di mana penjaga gerbang alam Wan Hua, jika Anda ingin bertanya, tanyakan pada orang lain. Dengan itu, pria itu mengabaikan Su Yun dan berbalik berjalan ke desa. Melihat ini, Su Yun terkejut. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba pergi? Orang-orang dari dataran suci bela diri tertinggi benar-benar aneh. Tapi biarlah, dataran suci bela diri tertinggi hanya begitu besar, karena dia tidak mau mengatakannya, tidak bisakah dia menemukannya. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, menoleh, berkeliling desa, dan terus menuju ke barat. Namun, saat dia sampai di tengah desa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan langkahnya. Penghalang itu transparan. Meski mencegah orang masuk, orang-orang di luar bisa melihat dengan jelas ke dalam. Ternyata ini bukan desa, melainkan tempat berkumpulnya sekelompok spirit jultifator. Semua bangunan kayu ini adalah ruang budidaya mereka. Melihat dari luar, rasanya sangat sepi dan kosong. Namun, bukan itu masalahnya, karena pada saat ini, semua orang berkumpul di pusat yang disebut desa ini. Ada pohon bodi di sana, dan di bawah pohon bodi, seorang lelaki tua berjubah putih duduk bersilah. Pria tua itu terlihat sangat tua, tetapi sikap dan temperamennya membuat orang merasa bahwa dia bersemangat secara tidak normal. Rambutnya hampir seluruhnya putih, dan sangat panjang dan berantakan. Alis dan janggutnya juga sangat tebal, dan semuanya menjuntai ke tanah. Mata lelaki tua itu seperti dua celah, dan bola matanya hampir tidak terlihat. Dia meletakkan tangannya di lutut, melihat ke depan, dan dengan lembut menggumamkan beberapa kata. Di sampingnya, ada lebih dari 70 spirit cultifator duduk bersilah. Meskipun lelaki tua itu tidak menggunakan banyak kekuatan untuk berbicara, suaranya tiba-tiba terdengar jelas oleh semua orang di sekitarnya. Pria tua itu secara alami luar biasa, Suyun hanya meliriknya, dan memiliki pemikiran yang aneh di benaknya, tetapi yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa dari sekitar 70 orang yang duduk di samping pria tua itu, sebagian dari mereka tidak bisa lagi merasakan kim mereka. Aura mereka ilusi, seperti gelembung dalam mimpi. Tidak mungkin mendeteksi kultifasi mereka. Alam apa ini? Hati Suyun bergetar. Yang disebut kultifasi roh, menggunakan roh untuk memasuki kultifasi, menggunakan kultifasi untuk membangun roh, segala sesuatu di dunia memiliki roh, kultifator juga memiliki roh, segala sesuatu di dunia bisa menjadi kultifator, dan kultifator juga bisa menjadi segalanya di dunia, menjadi penguasa dao agung, 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 menjadi penguasa dao besar, menjadi master dari dao besar, menjadi master dari dao besar. Menjadi master dari Dao Besar, menjadi master dari Dao Besar, menjadi master dari Dao Besar, menjadi master dari Dao Besar Dao. Pada saat ini, suara lelaki tua itu melewati penghalang yang mengisolasi seluruh desa, dan perlahan bocor ke telinga Su Yun. Pada awalnya, Su Yun tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika lelaki tua itu mengucapkan beberapa patah kata, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa itu masuk akal dan baru. Apakah ini pendapat orang tua itu? Meskipun ada beberapa bagian yang dia tidak begitu mengerti, dia tidak bisa tidak merenungkannya, dan ada perasaan pencerahan yang luar biasa di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari sosok yang perkasa, hanya beberapa kata pencerahan biasa yang bisa membuat orang merasa tercerahkan. Pikir Su Yun, langkah kakinya benar-benar berhenti bergerak, dia hanya berdiri di luar penghalang, diam-diam mendengarkan kata-kata lelaki tua itu. Semua orang begitu asyik mendengarkan sehingga mereka tidak memperhatikan seorang pria dengan pedang hitam di punggungnya dan jubah hitam berdiri di luar penghalang tidak jauh dari sana. Langit biru berangsur-angsur menjadi gelap. Awan gelap menutupi langit. Angin kencang bertiup. Tetesan air hujan berangsur-angsur turun di tanah ajaib ini. Namun, Su Yun sama sekali tidak sadar, dan terus mendengarkan dengan tenang. Darah iblis di tubuhnya gelisah secara tidak normal, tetapi pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah benar-benar jatuh ke dalam keadaan transendensi, dan hatinya sangat tenang. Hujan berhenti, angin berhenti, dan matahari bersinar terang di langit. Su Yun masih mempertahankan penampilan itu, berdiri di luar penghalang. Cerama orang tua itu berlangsung selama empat hari tiga malam penuh. Dan dalam empat hari tiga malam ini, semua orang, termasuk Su Yun, tidak bergerak sama sekali. Hampir semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Pria tua itu mengangkat kepalanya sedikit, celahnya seperti matanya sedikit terbuka, dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang hadir, dan akhirnya menatap Su Yun yang berdiri diam di luar, dia tidak bereaksi, dan terus tanpa lelah menceritakan pengalamannya. Pemahaman, dan wawasan. Angin datang dan pergi, matahari dan bulan bergantian, dan kali ini, enam hari lagi berlalu. Enam hari. Mungkin ketika Su Yun kembali sadar, dia juga akan merasa seperti kemarin. Baiklah, kuliah hari ini akan berakhir di sini. Pria tua itu terus membuka celahnya seperti mata, memandangi kerumunan saat dia berbicara. Begitu dia selesai berbicara, banyak orang di bawah yang berada dalam keadaan patung bergerak pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka semua berdiri dan membungkuk ke arah lelaki tua itu, berniat pergi. Satu. Dua. Tiga. Titik. Selain beberapa orang, mayoritas orang berdiri, berniat untuk pergi. Setelah mendengarkan pelajaran lelaki tua itu, mereka biasanya kembali ke ruang kultivasi mereka sendiri untuk berkultivasi dalam pengasingan. Atau mengatur pengalaman mereka. Tentu saja, akan ada orang yang ragu, tapi hari ini, sepertinya tidak ada yang meragukan kursus 10 hari itu. Tunggu. Saat semua orang hendak pergi, lelaki tua yang duduk di bawah pohon bodi itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak. Semua orang berhenti di jalurnya dan segera menoleh ke lelaki tua itu dengan kepalan tangan dan membungkuk, seolah-olah mereka semua mendengarkan. Pria tua itu berdiri, dengan tangan di belakang, dia berjalan ke bawah dan berputar-putar di sekitar mereka. Kemudian, dia berkata dengan acu tak acu, tidak ada dari kalian yang memiliki pertanyaan, dan kalian semua berencana untuk pergi berkultivasi dalam pengasingan. Kalau begitu, kalian semua sudah memahami isi dari apa yang saya katakan beberapa hari terakhir ini, bukan? Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang saling memandang dengan cemas. Mereka terkejut bahwa lelaki tua itu akan mengatakan kata-kata seperti itu. Beberapa orang yang cukup percaya diri dan berpikir bahwa mereka telah belajar dengan baik berbicara serempak. Siswa ini percaya bahwa belajar berasal dari orang dan pemahaman berasal dari hati. Apakah itu berarti kamu telah memahaminya? Pria tua itu menoleh dan melihat ke beberapa spirit cultifator yang menjawab dengan serius, matanya tiba-tiba melebar. Beberapa dari mereka merasa tidak nyaman dipandang oleh lelaki tua itu seperti ini. Mereka semua tetap diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, lelaki tua itu berbicara lagi, karena itu masalahnya, maka berdasarkan apa yang telah saya jelaskan kali ini, saya akan menguji kalian semua. Seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? 555. Kata-kata Tuhan membuat semua orang lengah. Atau mungkin bisa dikatakan bahwa Tuhan hari ini sangat berbeda dari biasanya. Semuanya baik-baik saja, mengapa dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan? Di masa lalu, meskipun lelaki tua itu akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa tentang kultifasi roh dan ki yang mendalam, dia tidak akan bertanya kepada mereka segera setelah kelas berakhir. Lagi pula, setelah kelas berakhir, kebanyakan orang akan memiliki pemahaman di dalam hati mereka dan dengan cemas akan kembali ke tempat kultifasi mereka sendiri untuk mengolah dan memahami pengalaman ini. Namun, karena Tuhan mengatakan demikian, tidak ada satupun penggarap roh yang hadir berani menentang keinginannya. Mereka semua memiliki sikap rendah hati mendengarkan dengan hormat. Karena Tuhan bermaksud untuk menguji siswa ini, siswa ini secara alami akan menerima ajaran Tuhan. Seorang pria yang mengenakan mahkota emas ungu dan jubah awan menangkupkan tinjunya dan berkata, Baiklah. Pria tua itu mengangkupkan kepalanya dengan tegas. Setelah tiga detik hening, dia tidak peduli apakah siswa di sekitarnya siap atau tidak dan langsung berbicara. Apa itu hati? Apakah roh itu? Bagaimana dengan jiwa? Bagaimana dengan hati roh? Begitu dia mengatakan ini, banyak orang langsung memasang pandangan kontemplatif. Beberapa orang menggosok dagu mereka dan menundukkan kepala sambil berpikir, alis mereka menyatu. Suasana di sekitar mereka agak aneh. Namun, tidak semua penggarap roh mengerutkan kening. Ada beberapa orang yang menatapnya dengan senyum di wajah mereka, penuh percaya diri. Sepertinya mereka tahu jawabannya. Pria berjubah awan adalah salah satunya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah pria tua itu dan tersenyum. Kemudian, dia berkata dengan suara yang jelas, jantung adalah inti dan roh, tulang dan daging, mata dan hidung. Ini adalah segala sesuatu yang Anda lihat dan rasakan. Roh adalah inti, roh, tulang dan daging, mata dan hidung. Hati juga merupakan jendela, jendela yang melaluinya kita dapat mengintip ke jalan ilahiyah. Mereka yang tidak memiliki hati akan selamanya diselimuti kegelapan, tidak dapat bergerak maju, dan hati dari roh adalah intan di jalan ilahi, membawa langkah kaki kita di sini. Pria berjubah awan itu berbicara dengan percaya diri dan tenang. Ucapannya sangat jelas, dan setiap kata yang dia ucapkan sangat tepat. Para siswa di sampingnya mendengarkan dengan tenang dan terus menganggupkan kepala. Penampilannya yang sempurna dan luar biasa menyebabkan orang-orang di sekitarnya diam-diam bersorak. Bahkan pria berjubah awan itu sendiri tidak bisa tidak memuji penampilannya sendiri. Apa yang dikatakan lelaki berjubah awan itu persis seperti yang dikatakan lelaki tua itu sebelumnya, dan tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Mereka yang bisa berada di sini bukanlah orang biasa. Tidak peduli apa yang mereka hafal, mereka dapat membaca sepuluh baris dalam sekejap dan tidak melupakan apa yang mereka dengar. Meskipun guru telah memberi ceramah selama sepuluh hari penuh, setiap kata dan kalimat yang dia ucapkan selama sepuluh hari ini telah terukir di hati setiap orang, dan tidak ada yang melupakannya. Setelah jawabannya, lelaki tua itu hanya berdiri diam di samping. Matanya menyipit lagi, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia tidak menunjukkan ekspresi kepuasan, juga tidak menunjukkan ketidaksenangan. Pria berjubah awan itu masih tersenyum, tapi saat melihat gurunya seperti ini, senyumnya langsung berhenti. Setelah berpikir sejenak, dia menangkupkan tinjunya dan bertanya, Tuan, bolehkah saya bertanya apakah saya salah? Tidak, kamu benar. Tidak hanya itu, kamu bahkan menambahkan wawasanmu sendiri, pengalamanmu sendiri, dan menggabungkannya dengan pemikiran banyak spirit cultifator untuk mengungkapkan perasaan unikmu sendiri. Pria tua itu menganggu, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Ketika pria berjubah awan melihat ini, sedikit keraguan muncul di hatinya. Apa yang sedang terjadi? Pria tua itu mengangkat kepalanya dan melihat orang lain di sekitarnya. Dia bertanya dengan tenang, bagaimana dengan kalian? Apakah Anda berbagi pandangan yang sama dengan Susie? Mereka berbeda dunia. Yang lainnya semua berteriak. Namun, begitu kata-kata ini diucapkan, rasa kecewa dan ketidakberdayaan yang kuat muncul di wajah lelaki tua itu. Ketenangan dari sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, saya hanya tahu permukaannya, saya tidak tahu bagian dalamnya, saya tidak tahu bagian dalamnya, huh. Dengan itu, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan melambaikannya. Dia berkata dengan acu tak acu, baiklah, semua orang yang ingin berkultifasi pintu tertutup, pergi. Tidak perlu berkumpul di sini. Meskipun lelaki tua itu mengatakan ini, tidak ada yang pergi. Mereka semua mendengar desahan dari Tuhan dan tahu bahwa Tuhan pasti ingin mengatakan sesuatu. Suzy tidak langsung ke intinya, jika tidak, Tuhan tidak akan memiliki ekspresi seperti itu. Kamu hanya tahu permukaannya, tetapi tidak di dalamnya. Pak, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah apa yang dikatakan Suzy sebelumnya salah? Tolong jelaskan, Tuhan. Suzy menangkupkan tinjunya dan berkata dengan serius. Hanya saja pemahaman dalam pikiran Anda adalah segala sesuatu yang Anda kaitkan dengan apa yang saya katakan. Itu bukan perasaan Anda sendiri. Anda hanya menafsirkan apa yang saya katakan dalam beberapa hari terakhir. Anda belum mengatakannya arti tertentu. Tuhan menggelengkan kepalanya dan memandang yang lain. Lalu, apakah ada di antara kalian yang tahu arti yang lebih dalam di sini? Begitu dia mengatakan ini, tidak ada yang mengeluarkan suara. Semua orang menundukkan kepala, dan beberapa mengungkapkan ekspresi bingung. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan orang tua itu. Suasana aneh berlanjut untuk waktu yang lama. Semakin pria tua itu memandang, semakin kecewa dia. Matanya yang panjang dan sipit sudah tertutup, dan dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Suyun, yang mendengarkan di luar penghalang, kembali sadar. Dia tampak seperti baru saja terbangun dari mimpi, dan pikirannya dipenuhi dengan wawasan. Kata-kata lelaki tua itu sangat segar, memberikan perasaan pencerahan. Dia selalu bingung. Dia bahkan telah mengganti darah iblis dan memasuki jalur iblis demi balas dendam. Pada saat ini, hatinya yang keras kepala juga telah dihaluskan. Apa itu manusia? Apa itu roh? Apa semuanya? Segala sesuatu di dunia ini sebenarnya seperti pasir di bawah kaki seseorang. Terkadang, itu sangat kuat dan dapat menopang seluruh dunia. Terkadang, itu sangat lemah dan tidak lebih dari setitik debu. Tidak ada ahli sejati di dunia ini, juga tidak ada yang disebut lemah. Yang lemah dan yang kuat semuanya ada di hati seseorang. Mungkin setiap helai rumput, setiap pohon, setiap bunga, dan setiap daun di dunia ini adalah penguasa dunia ini. Itu adalah makhluk hidup dan dewa, dan itu bisa menjadi makhluk hidup dan dewa. Semuanya seperti cakram besar, dan tidak ada yang disebut kuat atau lemah. Yang kuat atau yang lemah seperti awan di depan mereka. Mereka halus dan tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang namanya kuat selamanya atau lemah selamanya. Pemahaman suyun saat ini sangat kaya, tetapi pemahaman ini berubah setiap saat. Kata-kata lelaki tua itu sangat menyentuh hatinya. Dia merasa bahwa dia harus menemukan tempat untuk mencerna kata-kata ini dengan benar dan menyerap wawasan di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu dengan serius. Kemudian, melalui layar, dia mengatupkan tangannya dan membungkuk kepada lelaki tua itu. Setelah memasuki dunia bela diri tertinggi, mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menggerakkan dia lebih dari kata-kata orang tua itu, dan tidak ada kata-kata yang bisa sangat membantunya. Setelah membungkuk, suyun berbalik dan bersiap untuk pergi, terus mencari apa yang disebut penjaga gerbang alam wanhua. Teman kecil, tolong tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Suyun berhenti dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat lelaki tua itu dengan tangan di belakang, perlahan berjalan. Itu tuan itu. Suyun sedikit terkejut, tapi dia tidak berani lalai, dan segera menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu. Pria tua itu perlahan berjalan seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Penghalang yang mengisolasi desa langsung menghilang tanpa bekas setelah dia menyentuhnya. Di belakang lelaki tua itu ada 70 siswa aneh. Ketika mereka melihat Suyun, mereka semua terkejut, dan semuanya saling berbisik, berdiskusi di antara mereka sendiri. Siapa orang ini? Kenapa dia ada di sini? Apakah dia penggarap roh yang lewat? Aku kenal orang ini. Dia sudah berdiri di sini selama beberapa hari. Dia pasti menguping ceramah Tuhan. Orang yang tak tahu malu ini, dia terlihat sangat asing. Dia pasti seseorang yang baru saja memasuki dataran suci bela diri tertinggi. Kurasa alasan dia datang ke dataran suci bela diri tertinggi adalah untuk memancing di perairan yang bermasalah dan meminta bimbingan beberapa ahli tertinggi. Tes-tes-tes, setiap tahun, akan ada beberapa junior dengan kekuatan rendah yang memiliki aspirasi tinggi. Segala macam suara kecil terdengar keluar. Meski suara mereka tidak keras, Suyun masih mendengar banyak dari mereka. Mendengar itu, Suyun mengerutkan kening. Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang memiliki kultifasi lebih tinggi darinya. Fondasi mereka kuat, dan temperamen mereka juga tidak boleh buruk. Bagaimana mereka bisa seperti wanita, dan suka mengomentari orang lain seperti itu? Ah, aku tahu kamu. Saat itu, seorang pemuda berjubah hijau keluar dari kerumunan. Dia berlari di depan Suyun dan berbalik, menunjukkan ekspresi kaget. Dia menunjuk ke arah Suyun dan berteriak, bukankah kamu orang yang menanyakan arah? Mengapa kamu di sini? Saya mengerti. Anda pasti menguping ceramah Tuhan. Anda orang yang tidak tahu malu. Begitu dia mengatakan itu, beberapa penggarap roh yang marah muncul di kerumunan. Mencuri adalah kejahatan besar. Orang ini berani melakukan hal yang tercelah. Dia harus dihukum berat. Hancurkan tubuh kedagingannya, musnahkan jiwanya, dan eksekusi dia. Benar, eksekusi dia. Eksekusi dia. Beberapa orang pemarah segera melompat keluar, sepertinya mereka ingin menelan Suyun hidup-hidup. Namun, pada saat ini, lelaki tua itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang berhenti berbicara. Dengan mengangkat tangannya, semua orang segera terdiam. Suyun mengabaikan penggarap roh di belakangnya yang jauh lebih kuat darinya, dan dengan serius membungkuk kepada lelaki tua itu, dan berkata, Aku ingin tahu mengapa senior memanggil junior ini. Oh, tidak apa-apa. Pria tua itu menaksir Suyun, tersenyum, dan berkata, Saya melihat bahwa Anda telah berdiri di luar selama beberapa hari. Saya pikir Anda telah mendengar beberapa pendapat pria tua ini sebelumnya. Saya ingin tahu apakah teman kecil memiliki pendapat yang bagus tentang pertanyaan orang tua ini sebelumnya. Mendengar itu, Suyun menggelengkan kepalanya, Apa yang dikatakan senior dalam beberapa hari terakhir, Semuanya adalah kata-kata pencerahan, kata-kata klasik, Bagaimana itu bisa menjadi pendapat saya yang rendah hati. Adapun pertanyaannya, saya harap senior bisa memaafkan saya. Junior ini sedikit terganggu dan tidak mendengar pertanyaan senior dengan jelas. Tolong tanya senior lagi. Apa itu hati? Apakah roh itu? Bagaimana dengan jiwa? Bagaimana dengan hati roh? Orang tua itu bertanya langsung. Dengan mengatakan itu, Suyun terdiam. 70 pasang mata di belakangnya semua menatap Suyun, Semuanya dipenuhi dengan antisipasi, seolah-olah mereka sedang menunggu dia untuk berbicara. Beberapa dari mereka berbisik satu sama lain, menatapnya dengan ejekan. Orang tua itu tidak cemas, juga tidak mengatakan sepatah katapun. Dengan tangan di belakang, dia menatap Suyun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Suyun akhirnya berbicara. Dia mengangkat kepalanya, wajahnya yang pucat menatap lelaki tua itu dengan serius. Tanpa ragu sedikitpun, tiga kata keluar dari mulutnya. Aku tidak tahu. Dengan mengatakan itu, pemandangan menjadi sangat sunyi sehingga jika sebuah jarum jatuh ke tanah, itu akan menimbulkan suara yang keras. Terima kasih telah menonton!